Batu dengan berat W dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 Sepanjang perjalanan geraknya, batu tersebut mengalami gaya gesek udara konstan yaitu F kecil Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu adalah titik-titik Kita bisa gambarkan seperti ini, sebuah batu ada pada permukaan tanah atau bumi Kemudian dia dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0 Nah disini batu mendapatkan gaya gesek udara yang konstan yaitu F kecil dan batu juga akan memiliki gaya berat yaitu W Maka jika kita gambarkan batu ini pada sembarang posisi, kita misalkan pada posisi disini Batu itu akan memiliki dua buah gaya, yang pertama adalah gaya beratnya dia sendiri yaitu W atau M kali G Disini adalah menggunakan berat yaitu W Kemudian dia juga akan mendapatkan gaya gesek yang arahnya pasti berlawanan dengan arah geraknya yaitu F ke arah bawah seperti ini Artinya selama bergerak ke atas, batu ini akan diperlambat Pertama kita akan mencari dulu perlambatan yang dialami oleh batu Kita menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A Sigma F disini adalah minus F Kemudian minus W Karena F dan W arahnya ke bawah dan batu ini sedang bergerak ke atas Maka dia nilainya negatif atau kita buat arahnya berlawanan seperti itu Sama dengan M dikalikan A Artinya nilai perlambatannya bisa kita hitung yaitu minus F dikurangi W dibagi dengan M Sama dengan A Minusnya bisa kita keluarkan minus dalam kurung F ditambah dengan W dibagi dengan M sama dengan A Tanda negatif disini menunjukkan bahwa batu itu bergerak diperlambat Kemudian pada saat batu mencapai posisi maksimumnya disini nilai kecepatan akhirnya adalah 0 ya Kita buat VT disini sama dengan 0 Selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan GLBB yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2A dikalikan dengan S S disini adalah ketinggian maksimum yang akan kita cari atau langsung kita tulis sebagai 2A dikalikan H max ya Negatifnya sudah kita masukkan pada persamaan yang terakhir ini menunjukkan bahwa perlambatan Kemudian nilai VT nya adalah 0 0 kuadrat itu 0 sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikalikan A nya adalah F ditambah dengan W dibagi dengan M Dikalikan dengan H maksimum Kemudian kita bisa susun ulang menjadi 2 dikalikan F plus W dibagi dengan M Dikalikan dengan H maksimum jadi positif disini sama dengan V0 kuadrat Selanjutnya jika kita perhatikan opsi jawaban yang ada disini tidak ada variable masa Maka untuk menghilangkan variable masa kita kalikan untuk pecahan yang sebelah kiri Kita kalikan G pada penyebut dan pembilang Jadi dikalikan G per G G per G itu nilainya 1 Berarti bisa kita tuliskan 2G dikalikan F ditambah dengan W dibagi dengan M dikalikan G Kita tahu bahwa masa dikalikan dengan gravitasi disini adalah W Kemudian kita kalikan dengan H maks sama dengan V0 kuadrat Atau bisa kita seranakan kembali jadi 2G Dalam kurung F dibagi W adalah F per W ditambah W dibagi W adalah 1 Dikalikan dengan H maks sama dengan V0 kuadrat Sehingga kita bisa dapatkan bentuk akhir dari H maksimum Jadi H maksimum itu sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G Dalam kurung 1 plus F dibagi dengan W seperti ini Maka opsi jawaban yang cocok adalah jawaban yang E